Pemirsa keterlibatan semua elemen, khususnya Polres Kuburaya, sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 1207BS yang akan berlangsung di wilayah Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Untuk merelisasikannya, Pasiter Kodim 1207BS berkoordinasi dengan Kapolres Kuburaya. Berikut liputan selengkapnya. Pasiter Kodim 1207BS, Kapten Infantri Gio, bersama Kapolres Kuburaya AKBP Yanni Permana SIKMH berkoordinasi terkait rencana sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 1207BS khususnya di wilayah Kuala Mandorbe. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 1207BS ini juga melibatkan anggota personil Polres Kuburaya yang akan bertindak sebagai tim penyuluh dan giat di lapangan. Dalam koordinasi tersebut, Pasiter Kodim 1207BS, Kapten Infantri Gio, mengungkapkan bahwa program TMI MD di wilayahnya Kecamatan Kuala Mandorbe merupakan kegiatan yang diselaraskan dengan program pembangunan dengan sasaran kegiatan fisik dan non-fisik. Selamat siang. Siang ini tanggal 7 Juni 2021. Saya, PN Pasiter Kodim 1207BS, melaksanakan koordinasi dengan Polres Kuburaya terkaitan dengan persiapan TMI reguler ke-111 tahun 2021 di wilayah Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Yang kami koordinasikan diantaranya adalah yang pertama permohonan pelibatan personil Polres Kuburaya untuk tim penyuluh dan untuk SSK yang di lapangan. Yang pertama, yang kedua, mohon dukungan Bapak Kapuraya dalam rangka kesiapan kita mengikuti lomba karya jurnalistik dalam rangka TMI MD reguler ke-111 tahun 2021. Koordinasi ini merupakan wujud terjalinnya kerjasama yang baik antara TNI-AD, khususnya Satuan Komando Kewilayahan yaitu Kodim 1207BS bersama pihak Polres Kuburaya. Soliditas TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan seluruh program TMI MD reguler ke-111 demi menghadirkan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah sasaran. Tim Liputan melaporkan.